Ya Garuda mudah membantai Mariana Utara 15-1 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Usia U16 yang tergelar di Stadion Madya Jakarta Rabu Malam. Luar biasa. Presiden Jokowi pasti bangga jika melihat video ini. Timnas Indonesia U16 menang sangat telak 15-1 di kualifikasi Piala Usia U16. Timnas Indonesia U16 menghancurkan North Mariana Island dengan skor 15-1 di laga kedua kualifikasi Piala Usia U16. Lawannya kali ini adalah anggota EAFF. Timnas Indonesia U16 mendominasi jalannya laga dari awal sampai akhir. Namun awalnya mereka sedik kesulitan membuka kerang golnya. Pemain nomor 10 jadi bintang dalam pertandingan ini. Ia sukses mencetak 5 gol sekaligus. Di babak pertama, pasukan Bimas Sakti baru bisa mencetak gol pada menit ke-8. Gol ini tercipta oleh pemain nomor punggung 10 setelah memanfaatkan bola rebound hasil Sapuan tidak sempurna back lawan. Pada menit ke-15 Indonesia mencetak gol kedua melalui Aditya Dafa. Ia menanduk umpan Rui Arianto dari sayap kiri. Satu menit berselang Araihan membuat skuad merah putih unggul 3-0. Araihan kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-18. Ia kemudian berhasil mengemas hat-trick dengan golnya pada menit ke-26. Keganasan Araihan tak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-41, ia sekali lagi menjebol gawang lawan. 6-0. Namun keunggulan ini membuat Indonesia lengah. Hasilnya sang lawan sempat mencuri. Gol pada menit ke-45 melalui serangan balik dengan umpan panjang yang dituntaskan. Oleh tenangan Lob Jimkur. Mani ego dari luar kotak penalti. Gol ini jadi penutup laga babak pertama. Timnas Indonesia U16 unggul 6-1 atas North Mariana Island di babak ini. Pada babak kedua, timnas Indonesia U16 sama sekali tak mengendurkan serangan. Pertandingan baru berjalan 5 menit, pemain nomor 10 menambah keunggulan timnas Indonesia. 2 menit kemudian, timnas Indonesia mendapatkan penalti setelah pemain nomor 10 dijatuhkan Kota Rugoto. Gol terjadi lagi untuk Indonesia. Pada menit ke-58, giliran Rui Ardianto yang mencetatkan namanya di papan skor. Kemudian diikuti oleh giliran Wahyu Pratama yang turut menambah keunggulan timnas Indonesia U16 menjadi 11. Pada menit ke-59, pemain nomor 10 berhasil mencetatkan kuatrit setelah mencetak gol saat berhasil menyambut umpan Wahyu Agung. Memasuki menit ke-73, Rui Ardianto kembali mencetak gol melalui tendangan dari luar kotak penalti. 5 menit berselang, Wahyu Pratama mencetak gol kedua dalam latihan tersebut. Tak cukup sampai di situ. Mikael Alfredo Tata turut mencetatkan namanya di papan skor pada menit ke-87 usai menyundo umpan silang Aleksandro Kamuru. Timnas Indonesia mencetak gol lagi melalui pemain nomor 10 pada menit ke-89. Ia mencetak gol ke-5 melalui tembakan tendangan bebas yang gagal diantisipasi keeper lawan. Gol itu adalah gol terakhir di pertandingan tersebut. Timnas Indonesia U16 pun menang 15-1 atas North Mariana Island. Tadi itu adalah informasi dan cuplikan gol timnas Indonesia U16 di ajang kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2020. Saya mengajak semua pecinta timnas Indonesia U16 untuk nostalgia sebelum ajang sebenarnya nanti terjadi di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2023 yang diselenggarakan pada Oktober 2022. Semoga suka ya videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.